Intro 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 Ada 3 aset penting juga Untuk pemimpinan ini Yaitu 100% Pemberanian Dan 100% Kepulian Rasimu Komas Rupa Sikobri Online Obormast V Padimas Obormast Mobile Aplikasi channel Obormast Dan Sipu Bisa 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 Baik, saya Francisius Roberto Diogo Esos MSI Bupati Sika Saya barusan menghadiri pembukaan rapat pleno RAT ke-38 KSP Obormas untuk tahun buku 2021. Jadi saya, saya laku bupati, merasa bangga dengan KSP Obormas yang sudah bersama masyarakat berjuang membangun ekonomi usia kooperasi yang mau memasuki 50 tahun. Ini semakin hari semakin baik saya mengikuti perkembangan ini betul. Di tengah-tengah kemajuan KSP Obormas bisa mampu beradaptasi, menyusahkan diri dengan situasi-situasi dan sistem perekonomian dunia nasional maupun regional dan lokal. Ya harapan saya KSP Obormas tentunya akan selalu bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun rakyat Kepat Nisika, terutama kita sama-sama mengintaskan kemiskinan. Kita mengembangkan semua potensi-potensi yang ada di Kepat Nisika, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk kesejahteraan bersama. Jaya lah KSP Obormas, ya kita selalu memberikan dukungan. Perkenalkan nama saya Andreas Marcelinus Mbete. Saya dipercayakan di KSP Obormas sejak 2018, saya terpilih kembali sebagai pemurus dan dipercayakan sebagai ketua. Dan periode 2018 sampai 2021 banyak hal yang bersama dengan pengurus, bersama dengan manajemen kami melakukan kerobosan-kerobosan. Di mana Obormas mampu membangun digitalisasi kooperasi yang sampai dengan saat ini memiliki sembilan aplikasi. Kemudian untuk pengembangan di sektor usaha real kami melakukan spin-off kooperasi. Dengan spin-off kooperasi ini mendorong anggota untuk melakukan usaha-usaha di sektor real. Dan melalui masa kepemimpinan saya, kami mendapat support dari pemerintah pusat melalui LPDB. Di mana di masa pandemi, Obormas menerima bantuan dalam bentuk pinjaman dana PN Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp150 miliar. Dan ini untuk membangkit, menggugah kembali usaha-usaha anggota yang kena perdampak pandemi. Nama saya, Markus Menando. Saya terpilih sebagai Ketua Pengurus KSP Kooperasi Periode 2022-2025. Ada rencana kami ke depannya, langkah strategi yang kami ambil untuk memperkuat bisnis kami, kooperasi kami. Ada beberapa hal yang kami memulai sesuai dengan program kami. Yang pertama, kami program pengembangan ke kantor cabang di Pulau Flores, sudah di Pulau Timur, tinggal lagi satu kabupaten yang belum kami jangkau, yaitu Kabupaten Melaka. Untuk sementara, Kabupaten Melaka masih kami jadikan sebagai tempat pelayanan, sebagai kantor kas pelayanan. Kabupaten Melaka akan kami perkuat di bulan Juli 2022 nanti. Sementara, cabang kota Soe, Kabupaten PTS Timur, Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu akan kami resmikan pada bulan Juli nanti. Saya, Leonardo Sodianto Modlering, JM KSP Kooperasi. Sebagai CM, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua anggota dan juga para karyawan yang telah bekerja keras sehingga acara rat COVID-19 Tengah Buku 2021 telah berjalan dengan lancar dan sukses. Di mana para rat Tengah Buku 2021 ini telah dilakukan pemilihan pengurus dan pengawas P-2022-2025, di mana komposisi pengurus dan pengawas mengalami perubahan dari komposisi yang ada, pengurus lama yang masuk kembali ada 6 orang, sedangkan pengurus baru ada 3 orang. Tentu dengan alatnya perubahan komposisi ini saya yakin kebijakan-kebijakan yang baru pasti akan terjadi di mana para pengurus, pengawas ketika dalam 2-3 hari ke depan mereka akan mengadakan rapat-rapat tingkat pengurus, lalu kemudian mereka akan membuat kebijakan-kebijakan untuk bisa menciptakan pertumbuhan kereja keuangan komposisi yang semakin hari harus semakin bagus. Dan fokus itu adalah bagaimana kuncinya memberikan pelan yang terbaik para anggota. Karena anggota yang membuat komposisi itu akan menjadi besar dan komposisi itu akan menjadi kuat. Karena itu saya yakin pengurus yang ada pasti akan membuat kebijakan-kebijakan baik itu sifat yang melanjutkan, memperbaiki, atau juga bisa membuat sesuatu yang baru sehingga kinerja lembaga ini akan semakin hari semakin lebih baik lagi. Saya yakin pasti ada kebijakan-kebijakan baru. Kita tunggu pengurus pengawas pasti dalam waktu yang dekat mereka akan rapat dan membuatkan kebijakan itu. Dan sebagai JM setiap kebijakan itu kami pasti siap dan wajib melaksanakan kebijakan itu demi melanjutkan perkembangan COVID-19 dan kemudian ke depan menjadi lebih baik lagi. Tahun Buku 2021 ini jumlah anggota kami sebanyak 119.000 lebih dan kami targetkan di akhir Tahun Buku 2021 31 Desember 2022 nanti akan ada pertumbuhan anggota kurang lebih 25.000 sehingga ditagetkan sama dengan akhir tahun ini jumlah anggota KASBOA harus mencapai 150.000 dan strategi yang kita bangun dalam memperluas jaringan pelayanan para anggota dengan membuka kantor-kantor KAS kantor-kantor pelayanan mendekatkan pelayanan para anggota dengan adanya kelompok-kelompok sahabat obormas kita harapkan dengan ini bisa membuat loyalitas anggota dan perempuan kami akan semakin-makin baik dan demikian bisa menciptakan pertumbuhan anggota yang semakin hari semakin baik juga. Karena ingat kooperasi itu kumpulan orang semakin banyak orang itu artinya kooperasi semakin hari semakin bagus. karena orang akan memberikan kepercayaan dan memberikan rasa loyal kepada lembaga kami karena itu target pertumbuhan anggota kita targetkan sampai dari akhir tahun buku 2022 ini diharapkan mencapai 152 anggota dengan aset yang sekarang 1,1 triliun kita targetkan sampai dari akhir tahun buku 2022 ini mencapai aset mencapai 1,3 triliun dengan jumlah simpanan dengan jumlah simpanan dari 1,3 kita harapkan 70% dari simpanan simpanan anggota dan cabang kita targetkan akan menambah 10 cabang lagi jadi sekarang sudah 22 tambah 10 kita harapkan cabang mencapai 32 cabang 32 cabang termasuk kita akan masuk ke wilayah-wilayah baru lagi yaitu Sumba alor rote dan sabu nama saya dokter Andes Aleksis Dottor News sebagai ketua Puskobit Cepatamu Kompermas adalah salah satu anggota primer Puskobit Cepatamu dalam ratau ini harapan dari Puskobit itu untuk menjaga kedepannya untuk menjaga keseimbangan menjaga fleksibilitas dalam pelayanan kepada anggota membangun karakter yang berbudiluhur baik itu anggota maupun juga para pengurus dan BN dan semua staff yang berikutnya yaitu kita patuhi patuhi aturan main di dalam overmas dalam aturan yang ada di overmas dan kemudian juga kemampuan untuk bisa dengan konteks pendukung yaitu dengan digitalisasi yang sesuai dengan tema ratau ini sehingga kita bisa mendapat mencapai kinerja yang baik untuk dalam pelayanan Kompermas sukses selalu semangat tetap semangat di dalam kita didiri operasi dan pelayanan anggota Kompermas dengan hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati